Yang pemeriksa menyeroti masalah pendidikan di ibu kota, calon keberdekaan Jakarta nomor 3 Anies Baswedan berjanji, fasilitas Kartu Jakarta Pintar secara bertahap akan diberlakukan bagi anak usia sekolah. KJP bagi kelas ekonomi menengah dapat digunakan untuk potongan harga peralatan sekolah. Di tengah gerimis, warga Gang Sawo Ampera Jakarta tetap antusias menyambut kedatangan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan sore tadi. Dalam kunjungannya banyak warga yang masih mempertanyakan program KJP lanjutan oleh pasangan cagup-cawagup Anies Baswedan Sandiaga Uno. Anies menegaskan, KJP tak akan dihapuskan, bahkan lebih dioptimalkan. Sejauh ini Anies berfokus pada sistem pendataan siswa agar penyaluran KJP tepat sasaran dan juga tersebar merata. KJP akan terus, bahkan akan ditingkatkan. Alokasinya sudah cukup banyak dan sudah diatur oleh undang-undang bahwa pendidikan itu mendapatkan alokasi sekurang-kurangnya 20%. 20% itu untuk Jakarta sudah besar. Dengan APBD yang sebesar Jakarta, 20% pendidikan itu sudah luar biasa besar.